Pemirsa warga dan pengendara diteror oleh boneka yang menyerupai pocong di kawasan Jambu di Pacisargoa, Kabupaten Bandung Barat. Boneka pocong yang menggantung di atas pohon ini membuat warga dan pengendara yang melintasi jalanan tersebut resah saat malam hari. Susok boneka pocong ini pun sempat viral di media sosial dan saat ini Polres Cimahi telah mengamankan boneka pocong tersebut. Salah satu pengendara motor menggugah postingan di media sosial tentang sesosok boneka menyerupai pocong menggantung di atas pohon di kawasan Jambu di Pacisargoa, Kabupaten Bandung Barat. Dalam postingan warga ini, dirinya resah dan merasa terganggu dengan adanya boneka pocong tersebut. Adanya laporan tersebut, jajaran petugas kepolisian dari Sabara, Polres Cimahi mendatangi lokasi kejadian Rabu Sore. Polisi langsung mengamankan dan membawa boneka pocong tersebut ke Polres Cimahi. Menurut Kasat Sabara Polres Cimahi, AKP Dudi Iskandar, boneka menyerupai pocong ini terbuat dari material kardus dan dibentuk menyerupai pocong. Saat ini pelaku yang sengaja menyimpan dan motif pelaku masih dilakukan pengejaran. Jadi lokasinya tepatnya di Cisarwa, yang marah ke SPN itu, sebelah kiri itu ada toko material, ditaruhnya di sana. Nah pada saat anggota ke sana, kondisi patung ini sudah dibawa. Karena di Instagramnya yang warga itu sempat mengatakan bahwa dia menurunkan, karena mengganggu masyarakat. Nah ini langsung kita tindak lanjuti, dalam 1 jam mungkin. Kemudian di cek di sana masih ada di bawah, di cek ke warga sekitar. Tidak ada yang mengetahui siapa yang masang. Jadi saat ini kita lagi selidiki modusnya, motifnya ya, untuk apa yang pasangnya itu. Tapi yang jelas ini juga bisa menimbulkan kerawanan. Adanya teror boneka pocong ini sangatlah mengganggu pengendara motor ataupun mobil yang melintas di kawasan tersebut. Sebab bisa mengganggu konsentrasi pengendara dan bisa menyebabkan kecelakaan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV